Halo subscriber, oke jadi di meja gue ini ada dua TWS terbaru Vivan yang punya spesifikasi paling menarik banget. Dimulai dari TWS andalan Vivan yaitu Liberty T600NC. By the way, T600NC ini jenis earbuds-nya in-ear yang udah dibekali 4 microphone buat TNC, tahan air IPX7, driver 12,5mm, ada gaming mode, dan baterai yang super besar. Nah, sedangkan yang Live 100, jenis earbuds-nya itu half-ear alias gak pake eartips. Kalau kamu yang sampai sekarang gak terbiasa pake eartips, kayaknya Vivan Live 100 bisa jadi pilihan tepat. Oh iya, merek Vivan ini selain udah lama di Indonesia sejak 2011, Vivan juga udah tersedia di negara tetangga kita guys, yaitu Vietnam, Filipin, dan Thailand. Dan juga Vivan Indonesia udah berhasil ngeraih penghargaan kalau gak salah sebanyak 9 kali. Udah gitu reseller store-nya saat ini mencapai 38 ribuan guys. Wih, keren ya? So, pasti mau tau kan, kira-kira pengalaman apa setelah gue pake kedua TWS terbaru Vivan, apakah emang sebagus itu? Sip, yang pertama gue review dulu versi terbaiknya, yaitu Liberty T600NC. Kalau dilihat dari segi bentuk, ini lumayan besar karena punya baterai case sebesar 500mAh. Materialnya ini pake plastik dengan finishing doff, namun di sisi tutupnya itu teksturnya glossy. Di bagian depan tampak logo Vivan, terus di sisi belakang ada port type-C dan indikator baterai case. Nah, build quality si case-nya ini sangat padet, pokoknya jauh dari kesan ringkih. Terus di dalemnya ada satu tombol buat ngereset earbuds kalau seandainya error gitu. Lalu di earbuds-nya, secara dimensi menurut gue cukup pas di kuping. Fitting-nya enak, dan pas dipake itu isolasi udara langsung ketutup alias kedap gitu. Sedangkan di tangkai earbuds-nya, Liberty T600NC pake sistem touch control buat ngatur next song, previews, play-pause, bahkan sampai gaming mode. Kalau beratnya sendiri, TWS ini ada di 58 graman dan 4 graman untuk masing-masing earbuds. Karena desain charging case-nya yang cukup besar, jadi saat dimasukin ke saku celana itu berasa nonjol. Buat speknya, Liberty T600NC pake teknologi Bluetooth 5.2 yang mana transmisi latensinya cukup rendah dan stabil. Terus baterai kedua earbuds dari full bisa tahan sampai 6 jaman, dan kalau ditambah charging case, totalnya jadi 48 jam. Super awet nih! Terus fitur lainnya, kayak IPX7 tahan air juga tetap ada, dan sangat cocok buat penggunaan di tempat yang basah. Kemudian ada fitur gaming mode buat ngurangin efek delay saat main game. Lalu buat speakernya, pake driver sebesar 12,5mm dengan kodek AAC atau SBC. Dan pastinya punya fitur ANC buat meredam suara noise saat lagi telponan. Oke guys, jadi kayak gini untuk hasil suara yang ditangkap oleh mikrofonnya Vivan Liberty T600NC. Nah by the way, si mikrofon Vivan T600NC ini udah pake 4 mikrofon yang fungsinya itu buat ngeredam suara noise di lingkungan sekitar. Jadi kalau lagi telponan itu, suaranya bakalan kedengaran kayak gini guys. Dan ini juga sangat cocok digunakan untuk meeting online atau video call kayak gitulah. Dan mikrofonnya sendiri bisa diandelin kok. Dan sekarang kita lanjut ke bagian karakteristik audio Vivan Liberty T600NC. Oke, Vivan Liberty T600NC ini buat kualitas audio, bassnya cukup nendang tapi nggak dominan dengan efek suara lain. Yang gue rasain, si bassnya itu empuk dan nggak kayak nusuk gitu dah. Sound staging cukup pas, suara pokal lebih maju, efek treble dan clarity juga terdengar crispy banget guys. Buat kualitas audio di T600NC ini gue nggak nemuin masalah kayak ada distorsi suara dan suara kersek-kersek gitu. Terus kalaupun di set poloma di atas 70%-an, audionya nggak kedengeran pecah guys. Oh iya, earbuds ini punya fitur gaming mode yang fungsinya buat ngurangin latensi audio saat main game. Cara ngeaktifin gaming mode di T600NC tinggal sentuh tahan aja di earbuds kanan sekitar 2 detikan. Nah, buat ngetes latensi audionya, gue coba mainin aplikasi Real Drum. Dan hasilnya, sejauh ini masih nyaman-nyaman aja. Nggak ada jarak perbedaan saat disentuh dan saat itu juga suara dari game langsung kedengaran. Kalau dilihat atau diperhatiin gitu ya, malah gue bisa bilang ini delay-nya nggak parah banget kok. Pokoknya masih playable. Sub indo by broth3rmax Nah, sekarang lanjut review yang versi lebih murahnya dari T600NC, yaitu Vivan Live 100. Yang gue suka dari TWS ini, bentuk charging case-nya sangat unik, premium, dan nggak kerasa murahan gitu. Material body case-nya dari metal dengan finishing matte dan ada sentuhan cutting edge di sisi atas bawah. Jadinya kalau dilihat di tempat yang banyak cahaya, bakalan kelihatan efek sparkling-nya gitu. Nah, cara pake earbuds Live 100 tinggal di-slide aja ke atas kayak gini. Lalu ambil kedua earbuds buat masuk ke mode bearing. Sedangkan port pengecasannya udah type-C, mantep. Dan seperti tadi, di sisi portnya ini disediain button reset. Berat TWS ini keseluruhan cuma di 50 gram-an aja, dan 3 gram-an buat masing-masing earbuds. Selama pake TWS ini buat harian, dimasukin ke saku itu masih kerasa ringan, nggak berat, dan nggak kelihatan menonjol. Begitupun saat dipake, ini sangat enteng, nyaman, dan nggak berasa sakit ataupun pegel. Karena memang tipe earbuds half-ear kayak gini berasa nggak ada sesuatu yang ngeganjal di kuping. Untuk spek dari Vivan Live 100, pake Bluetooth versi 5, driver 10mm, pake kodek AAC atau SBC, ada gaming mode, battery case 400mAh, dan 42mAh di masing-masing earbuds. Nah, battery life di TWS ini bisa tahan sampai 5,5 jam sekali ngecas, dan 22 jam setengah kalau digabung sama charging case-nya. Hitungan segini udah lumayan awet banget guys, pokoknya bakalan jarang banget kehabisan baterai saat lagi di outdoor. Sedangkan buat karakter audionya, Vivan Live 100 lebih cenderung ke treble dan clarity yang cukup tinggi. Suara vokal lebih jelas dan sangat cocok buat dengerin musik kayak akustikan, dan genre lagu yang lebih dominan di suara vokal. Karena kalau dari segi bass-nya sendiri buat pecinta musik nge-bass bakalan berasa kurang. Kayaknya earbuds ini sangat cocok buat penggunaan yang di outdoor gitu. Soalnya saat lagi dengerin musik, suara di sekitar itu masih kedengeran sangat jelas. Contohnya sambil nge-gym, jogging, ataupun di tempat umum biar kita tetap masih aware, misalkan ada yang manggil kita. So, pengalaman gue setelah nyobain kedua TWS terbaru Vivan ini sangat unik, audio cukup bagus, baterai awet, dan harga yang bisa dibilang sangat kejangkau. Dimulai dari T600 NC dulu. Di harga 300 ribuan, ada beberapa kelebihan yang menurut saya sangat keren. Yang pertama, baterai super awet. Dan kamu percaya nggak, sejak video ini dibuat, TWS ini belum pernah sekalipun di-cas. Padahal, penggunaan harian gue itu sekali dengerin musik bisa 2-3 jaman. Terus yang kedua, kualitas audionya cukup bagus buat harga yang nggak sampai 400 ribu. Di harga segini, gue sangat seneng tipikal bass-nya itu sangat rapi alias nggak meleber. Pokoknya dengerin musik tuh nggak garing aja, guys. Dan yang ketiga, fitur tahan airnya sangat ajib banget. Pernah gue tes dicelupin ke air, dan hasilnya, irbat tersebut nggak ada masalah sama sekali. Buat dipakai sambil olahraga dan kena keringet pun, udah pasti yakin aman banget deh. Sedangkan buat Vivan Live 100, kalau dilihat, memang desainnya sangat futuristik atau modern. Karena materialnya kebuat dari metal yang pastinya jauh lebih kuat dibanding bahan plastik. Terus yang gue suka juga, baterainya masih cukup awet banget. Pokoknya pas aja. Cuman sayangnya, buat kuping saya ini yang doyan musik ke bass, entah kenapa suara si bass-nya itu kedengeran kurang nampol. Tapi kerennya, kalau di situasi lain, misalkan di tempat umum pengen dengerin musik, namun suara di sekitar juga tetap pengen didengar, ini sih oke banget. Karena di earbuds-nya, nggak pake karet eartips yang ngebikin suara dari luar itu di-block. Untuk fitur lainnya, kayak IPX5, tahan cipratan air juga masih ada, terus game mode juga ada, dan pastinya harga yang jauh lebih kejangkau. So, kalau kamu kepengen punya TWS Vivan yang super keren dan kejangkau ini, kamu bisa cek aja di toko reseller terdekat, atau bisa lewat official Vivan di e-commerce kesayangan kamu. Wassalam! Sub indo by broth3rmax